Intro Assalamualaikum Good People Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadno Supriyadi Kali ini saya akan membuatkan Teman-teman Good People semua Sebuah slide Infografik yang cantik dan menawan Dengan animasinya Ikuti terus channel saya Buat teman-teman yang baru ketemu Mohon di subscribe Supaya dapatkan Update dan tutorial terbaru Dari saya Saya akan selalu berbagi Template PowerPoint secara gratis Ini adalah Slide saya sebelum video ini Silahkan teman-teman cek Ada 4 buah slide Saya buatkan Saya akan meng-copy pola warna ini saja Copy Supaya konsisten warna kita Saya buat file New ya File baru Oke seperti ini Saya Bersihkan dulu Saya akan paste ya di luar sini Ini hanya panduan untuk warna ya Ikuti sampai akhir Karena saya akan mencontohkan Bagaimana membuat animasinya ya Untuk kali ini saya akan Membuatkan sebuah desain Gabungan dari beberapa Seb ya ikuti Teman-teman Ya Saya akan pilih Bentuk seb yang seperti ini Ini akan saya gabung Dengan bentuk segitiga ya Oke Kemudian saya akan potong dulu Ini dengan bentuk segi 4 Jadi yang lingkaran ini Bentuk donat ini Saya klik duluan Bentuk segi 4 Kemudian kita format Pakai subtract ya Selanjutnya Saya akan kasih Bentuk segitiga ini Ya Kemudian kita Format Rotasi Ke kanan 90 derajat ya Saya akan zoom dulu Oke Setelah menumpang Klik dua-duanya Format Kita Neonnya gabungkan Seperti ini Oke Kemudian Saya akan Duplikat Pakai ctrl D Saja Seperti ini Ya Kita susun Saya membuat Empat buah Bentuk ini Ya Kemudian kita Keser lagi Saya duplikat lagi Seperti ini Lihat posisinya Saya rasa sudah di tengah-tengah Ya teman-teman Oke Kita kasih lagi Untuk hiasan Disini Bentuk Lingkaran Seperti ini Saya zoom dulu Simpan di tengah-tengah Seperti itu Kemudian saya Duplikat Pindah ke sini Duplikat Dan terakhir Disini Kita Kita susun ulang Teman-teman Rapihkan lagi Seperti ini Seperti ini Nah sekarang Kita kasih warna Kita klik kanan Format shape Lainnya Kita hilangkan Nolain Kemudian Fillnya Saya pilih Gradien Kita pake Dua warna Aja Gradiennya Yang pertama Saya pilih Yang ini Yang sebelah kanan Juga kita pilih Yang ini dulu Ya teman-teman Kemudian Warnanya Kita Sebelah Kiri ini Kita kasih muda Sedikit Caranya Pake more Color Atau yang Di sebelah kanan Aja Saya kasih Lebih tua Sedikit More color Kita turunkan Nah ini Lebih tua Warnanya Sekarang Seperti itu Kemudian Kita lihat Saya maunya Dari kanan Ke kiri Disini Lebih Lebih gelap Kemudian Yang ini Kita hilangkan Juga Garisnya Kita pake Gradien juga Kita pilih Warnanya Yang kedua Yang ini Dan yang ini Juga sama Kita pake Warna yang kedua Dulu Lalu yang sebelah sini Kita gelapkan Caranya Pake more color Kita turunkan Slider ini Kita dapatkan Warna yang Lebih gelap Lanjut Yang ini Kita Pake Gradien juga Warnanya Saya pilih Dari panduan Warna ini Sama Kita samakan Dulu Baru yang sebelah sini Kita gelapkan Lagi ya Kita gelapkan Tarik ke bawah Seperti itu Ini juga Kita hilangkan Garisnya Pilih Gradien Kemudian Warnanya Kita ambil Dari sini Ini Ini sama Pake ini Juga Cuma Kita gelapkan Lagi Yang sebelah Kanan Ini Kita turunkan Lagi Slidernya Oke Seperti itu Cantik Teman Teman Oh ya Backgroundnya Saya pake Warna ini Seperti itu Lanjut Ya teman Teman Untuk Ini Di tengah Sini Saya kasih Warna Putih Kemudian Outline Tetap Kita kasih Poin Dua Poin Ukurannya Dan warna Outline Kita pake Warna Yang pertama Yang ini Juga Kita kasih Putih Ukuran Outline Kita Naikkan Lagi Teman Teman Kemudian Kita pilih Warna Yang Kedua Ini Yang Ini Kita Pake Warna Putih Juga Outline Kita Tebalkan Dua Poin Kemudian Pake Warna Yang Ini Yang Tiga Ini Ini Kita Pake Kemudian Outline Nya Dua Poin Udah Selanjutnya Good people Semua Saya Akan Isikan Sebuah Hiasan Di Dalam Lingkaran Ini Yaitu Pake Icon Contoh Pake Icon Seperti Ini Kita Kecilkan Icon Biarkan Saja Warnanya Hitam Atau Kalau Mau Diganti Nanti Kita Samakan Dengan Warna Background Seperti Ini Saya Format Grafik Dulu Pake Warna Background Saja Icon Kemudian Icon Dan Bulatan Ini Saya Groupkan Klik Kanan Group Dan Kita Group Seperti Itu Lanjut Yang Kedua Saya Akan Kasih Kita Ganti Warnanya Dulu Kita Kecilkan Simpan Disini Kemudian Dengan Lingkaran Kita Groupkan Yang Ketiga Saya Kasih Juga Icon Disini Kita Ganti Warnanya Dan Kita Groupkan Juga Oke Good People Satu Lagi Kita Kasih Ya Icon Yang Ini Silahkan Good People Ganti Saja Icon Ya Oke Kita Kecilkan Lagi Simpan Ditengah Dan Oke Kita Groupkan Juga Ya Seperti Itu Selanjutnya Untuk Di Tengahnya Saya Akan Kasih Nomor 01 Kita Pakai Huruf Yang Besar Saiz Kita Besarkan Janti Warna Putih Ya Saya Duplikat Dulu Ctrl D Ctrl D Ctrl D Kita Ganti 02 03 Dan 04 Dan Kita Rapihkan Seperti ini Kita Buatnya Oke Lanjut Lanjut Saya akan Insert Dengan Text Ya Judul Ya Disini Kita Kasih Huruf Yang Tebal Sudul Kalau Teman Teman Mau Pakai Dua Warna Silahkan Seperti Ini Misalnya Text Seperti Itu Ya Kemudian Saya Akan Kasih Lagi Subjudul Kita Ganti Hurufnya Hurufnya Ponnya Sesuaikan Saya Naikkan Sedikit Ke atas Lanjut Kita Kasih Hurayan Tembalkan Seperti itu Kemudian Kita Kasih Random Text Untuk Hurayannya Teman Teman Oke Kita Kecilkan Hurufnya Kalau Kurang Besar Silahkan Diatur Saja Kurang Hurufnya Teman Teman Ini Untuk Contoh Saja Kira Kira Segini Kita Pakai Rata Tengah Saja Ya Saya Duplicate Simpan Simpan Disini Saya Duplicate Juga Simpan Disini Duplicate Simpan Disini Jadi Ada Empat X Juga Sesuai Dengan Poin Kita Lihat Bentuk Desainnya Sudah Rapi Atau Belum Rasa Cukup Rapi Ikuti Terus Teman Teman Saya Sebentar Lagi Akan Memberikan Contoh Bagaimana Menganimasikannya Desain Kita Yang Sudah Kita Buat Sehingga Tampil Lebih Cantik Dan Menawan Kita Aktifkan Menu Animasi Dan Animation Pen Yang Pertama Tentunya Judul Dulu Biarkan Masuk Dari Atas Pake Animasi Play In Start On Klik Lurasi 0,75 Effect Option Kita Pilih Smooth N Aktifkan Oke Lanjut Kita Copy Saja Pake Animasi Painter Pastikan Subjudul Ini Start With Previous Durasi 0,75 Delight 0,50 Supaya Ada Jarak Antara Ya Judul Dengan Subjudul Yang Pertama Ini Tentunya Kita Kasih Wipe Dari Bawah Ke Atas Seperti Itu Start With Previous Durasi 0,5 Biarkan Saja Kita Mundurkan Ya Setelah Judul Ini Masuk Baru Ini Dianimasikan Kemudian Ini Kita Kasih Jump Start With Previous Cuma Dimundurkan Sedikit Ya Kemudian Yang Angka Satu Ini Kita Kasih Jump Star Star With Previous Kasih Delay Tambahkan 1,75 Kemudian Ini Kita Play Dari Atas Yang Atas Dari Atas Yang Bawah Nanti Dari Bawah Seperti Itu Star With Previous Kita Mundurkan 0,25 Kemudian Ini Kita Pastikan Di Bawah Seperti Ini Star With Previous Kasih Delay Sedikit Jadi Saya Cek Dulu Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Lanjut Ke Bentuk Yang Kedua Ini Saya Akan Kopikan Dari Sini Saja Supaya Cepat Kopi Ya Oke Hanya Delay Kita Tambahkan Jadi Tampil Setelah Ini Selesai Lanjut Yang Ini Juga Saya Kopikan Kesini Oke Start With Previous Delay Kita Mundurkan Sedikit Yang Ini Kita Kopikan Angka Ke Angka Juga Start With Previous Delay Kita Mundurkan Lanjut Text Ini Saya Kasih Animasi Apply In Dari Bawah Start With Previous Durasi Durasi 0,5 Saja Mundurkan Sedikit 0,25 Tambahkan Mundur Lanjut Kita Copy Ke Text Di Bawahnya Tambahkan Delay Lagi Sedikit Jadi Kita Sudah Selesai Yang Kemudian Kita Copy Ke Sebelah Lagi Pake Animation Painter Saja Oke Kita Start With Previous Delay Jadi Ini Sudah Selesai Semua Lihat Batas Delay Kita Setelah Selesai Baru Ini Muncul Kemudian Lanjut Copy Icon Ini Ke Icon Juga Start With Previous Tambah Delay Sedikit Yang Angka Kita Kopikan Angka Juga Start With Previous Delay Mundur Sedikit Seperti Itu Kemudian Yang Ini Kita Copy Juga Start With Previous Kita Mundurkan Delay Kemudian Copy Kan Ke Bawah Nah Kita Mundurkan Delay Seperti Itu Lanjut Lagi Yang Ini Kita Copy Kan Ke Sebelah Sini Start With Previous Delay Tambah Jadi Start Ingat Lihat Teman Teman Ini Tata Waktunya Yang Bentuk Ini Dianimasikan Harus Setelah Teks Urayan Ini Selesai Jadi Kita Mundurkan Lanjut Yang Icon Kita Kopikan Ke Icon Juga Start With Previous Delay Tambah Sedikit Kemudian Yang Angka Kita Kopikan Ke Angka Juga Start With Previous Tambah Delay Lagi Seperti Itu Jadi Ini Kita Kopikan Saja Kesini Start With Previous Delay Tambah Sedikit Dan Kita Kopikan Ke Bawah Kemudian Tambah Delay Jadi Seperti Itu Good People Jadi Sebetulnya Mudah Sekali Asal Kita Sudah Siapkan Bagaimana Desain Ini Akan Kita Animasikan Atau Kita Dalam Sebuah Presentasi Jadi Kita Sudah Tahu Gambar Kemudian Baru Kita Cari Animasinya Yang Sesuai Dengan Yang Kita Mau Ini Sebagai Contoh Saja Yuk Kita Coba Tes Ya Good People Saya Rasa Ini Mudah Sekali Ya Seperti Itu Ya Oke Jadi Nah Seperti Ini Saya Sengaja Membuatnya Pelan Pelan Dan Buat Yang Simple Ya Good People Supaya Good People Semua Bisa Mengikutinya Dan Tentunya Saya Sangat Sangat Ingin Membantu Good People Semua Sehingga Tidak Lagi Kesulitan Pusing Apalagi Dalam Waktu Terburu-buru Harus Menyiapkan Slide Presentasi Yang Cantik Dan Menawan Silahkan Nanti Di Download Template Presentasi Yang Cantik Dan Menawan Ini Infografik Ini Saya Saya Akan Kasihkan Link Di Deskripsi Video Sekali Lagi Buat Teman Teman Yang Baru Ketemu Di Channel Saya Silahkan Di Subscribe Supaya Dapatkan Terus Update Update Tutorial Dan Template PowerPoint Yang Cantik Yang Menawan Dari Saya Supaya Nantinya Tidak Terlalu Sulit Ketika Akan Membuat Presentasi Mohon Di Share Juga Baik Dan Comment Saya Tunggu Akhir Kata Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadu Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh